Sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam webinar kewirausahaan melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nathjato Awalia sebagai moderator pada webinar kali ini. Sebelum memulai webinar, izinkan saya membacakan susunan kegiatan webinar kewirausahaan pada hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan, dilanjutkan dengan pembacaan CV pemateri, dilanjutkan dengan pemeparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dilanjutkan dengan pembacaan notulensi, dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan kepada pemateri, dilanjutkan dengan doorpress kewirausahaan, dilanjutkan dengan kesan dan pesan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan ditutup dengan doa dan penutup. Para peserta kewirausahaan, untuk rangkaian acara yang pertama, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh saudari Alifa Wardah Zahirol selaku koordinator kegiatan. Waktu di tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Apotekor Nima Debi Sandi Utami, Sarjana Sins, selaku Wakil Dekan 3, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang saya hormati Saudara Zikrin Nugraha, selaku Ketua BPM FFKM UP. Yang saya hormati Saudari Ivi Febrianti, selaku Wakil Ketua SEMA FFKM UP. Dan yang saya hormati Bapak Miftah Hudi Nur Isan, Sarjana Pendidikan, Magister Business Administration, selaku Direktur CV Smart Batik Indonesia sekaligus pembicara webinar pada hari ini. Hari ini merupakan kegiatan webinar kewirausahaan 2022 yang mengusung tema Improve and Develop Your Skill and Soul to Be a Successful Young Entrepreneur in the Digital Era. Saya berharap webinar hari ini dapat menambah wawasan kepada kita semua untuk dapat menjadi wira usahawan muda di era digital saat ini dan semoga webinar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Saya selaku Koordinator Kewirausahaan 2022 mengucapkan terima kasih kepada para undangan dan peserta yang dapat hadir pada webinar ini. Tidak lupa juga dengan bangga saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia kewirausahaan 2022 yang telah bekerja sama dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om santi, 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 om, namo budaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Alifawarda Zahiro atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anastasia Aneta Maharani, selaku Ketua SEMA FFKM UP. Kepada Saudari Anastasia Aneta, saya persilahkan. Terima kasih MC. Sebelumnya, saya sebagai perwakilan dari Anastasia Aneta, mohon-mohon maaf karena Anastasia Aneta tidak dapat hadir pada webinar kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swasti, astu, namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Apotekar Nima Dwi Sandi Utami, Magister Kesehatan, selaku Wakil Dekan III FFUP. Yang saya hormati, Saudara Zikri Nuguraha, selaku Ketua BPM FFKM UP. Dan yang saya hormati, Saudari Alifah Wardah Zahiro, selaku Koordinator Kegiatan Kewirausahaan. Dan pembicara pada hari ini, Bapak Miftahuddin Nur Ihsan dan seluruh panitia dan peserta webinar pada pagi ini. Puji syukur kita panjatkan karena kita masih diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini, walaupun masih diadakan secara online. Webinar ini adalah merupakan kegiatan yang sebelumnya terdapat pelatihan juga yang diadakan sebanyak dua kali. Webinar sendiri ini merupakan program kerja bidang 1 SEMA FFKM UP yang bertujuan untuk melatih soft skill dalam membuat proposal kewirausahaan dan melatih juga untuk berkewirausahaan. Dengan diadakannya kegiatan ini, saya berharap dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa FFUP. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Nama Budaya, Selam Kebajikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ivi Febrianti atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Zikri Nugraha, selaku Ketua BPM FFKM UP. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu. Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Apotekar Nimade Dwi Sandi Utami, Magister Kesehatan, selaku Wakil Dekan 3 FFUP. Yang terhormat, Bapak Miftahuddin Nurisan, SPD MBA, selaku Narasumber pada hari ini. Yang terhormat, Saudari Ivi Febrianti, selaku Wakil Ketua Sema FFKM UP, beserta jajaran. Yang terhormat, Saudari Alifah Wardah Zahiroh, selaku Wakil Kegiatan Kewirausahaan, beserta jajaran. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maesha, karena berapa timpahan karunainya kita masih bisa berkumpul di acara webinar Kewirausahaan pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang juga telah berusaha mempersiapkan acara ini dengan baik. Dan juga kepada para peserta dan tamu undangan yang telah menyempatkan waktu pada acara ini. Pegiatan Kewirausahaan memiliki beberapa manfaat untuk membangkitkan dan mengembangkan jiwa wira usaha yang ada di dalam diri mahasiswa untuk membuat ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Semoga webinar Kewirausahaan hari ini dapat berjalan dengan baik. Demikian kata sambutan dari saya, mewakili BPM FFKM UP, memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Saudara Zikri Nugraha atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Apotekar Nima Desun, maaf. Dr. Apotekar Nima Desun, Dwi Sandi Butami, Sarjana Sains, selaku wakil Dekan 3 FFUP. Waktu tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, narasumber pada kegiatan webinar Kewirausahaan pada pagi hari ini, Bapak Miftahudin Nurhisan, merupakan Direktur CV Smart Batik Indonesia. Terima kasih, Bapak, atas perkenannya memberikan materi pada webinar hari ini. Yang saya hormati juga, Ketua BPM FFKMUP, Saudara Zikri Nugraha, Ketua Senat Mahasiswa FFKMUP yang diwakili oleh Saudari Ivi Febrianti, dan Koordinator Kegiatan Webinar Kewirausahaan, Saudari Alifah Wardah Zahiro. Tentu yang saya hormati juga seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara webinar ini dan rangkaian acara lainnya untuk kewirausahaan dan seluruh peserta kegiatan kewirausahaan. Tentu pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan limpahnya, kita semua dapat berkumpul di sini, menyelenggarakan acara, kemudian juga mengikuti kegiatan webinar kewirausahaan. Ya mungkin kewirausahaan saat ini juga dikenal dengan entrepreneurship gitu ya. Jadi jiwa-jiwa kewirausahaan, jiwa entrepreneurship ini harus mulai ditanamkan sejak muda. Nah Ibu di sini juga melihat pembicara kita juga masih sangat muda ya. Kalian banyak nanti harus belajar dengan Pak Miftahuddin Nur Ihisan ini untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dan entrepreneurship ini. Walaupun kita majernya di bidang kesehatan, bergerak banyak di bidang kesehatan, tapi disitulah membutuhkan jiwa entrepreneurship yang besar gitu ya. Jadi ketika Anda berhubungan dengan obat-obatan, alat kesehatan, bahan baku obat, semua membutuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship. Semua pengelolaan itu membutuhkan kemampuan kewirausahaan. Kalau Anda lihat alumni kita itu banyak sekali bergerak di bidang kewirausahaan, mendirikan usaha sendiri, bahkan sangat banyak sekali. Nah itu tentu menjadi bekal yang sangat baik jika sejak dini mahasiswa di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila ini sudah mulai membangun jiwa kewirausahaan. Nah di sini juga pemerintah, Kementerian Pendidikan juga menggali terus potensi generasi muda ini untuk berjiwa entrepreneur begitu ya, dengan menyelenggarakan lomba-lomba seperti KBMI, kewirausahaan yang diadakan oleh Kemendikbud, kemudian ada KMMI, di universitas juga akan ada lomba-lomba proposal kewirausahaan. Nah tentu ini akan sangat memfasilitasi saudara untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan ya. Dengan adanya pendanaan, lebih semangat lagi menjalankan kewirausahaan ini. Ide-ide baru muncul, kemudian juga terus ditingkatkan upaya realisasi dari ide-ide tersebut. Nanti silakan minta bimbingan lebih banyak dengan Bapak Miftahuddin Nur Hisan ya. Mudah-mudahan berkenan nanti terus membimbing anak-anak kami. Mungkin itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini tentu berharap kegiatan ini memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ya. Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan dalam mencari peluang bisnis yang efektif sehingga menjadi wirausaha muda yang sukses di era digital. Nah di sini ada penekanan era digital juga yang semua harus mulai paham dengan kondisi seperti ini ya. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Demikian yang kami sampaikan. Selamat pagi, selamat melaksanakan webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Madya atau sambutannya. Selanjutnya adalah, selanjutnya adalah pemberian kenangan-kenangan oleh Saudari Alifa Wardah Zahiro selaku koordinator kegiatan. Untuk yang pertama akan diberikan kepada Dr. Apotek Karnemade Dwi Sandi Utami, Magister Kesehatan selaku wakil dekan 3 FMUP. Padahal ini saya persilahkan. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada tim dokumentasi untuk melakukan dokumentasi ini. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Nanti disampaikan kepada Pak Pak Dekan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pemberian kenangan-kenangan kepada Saudara Zikri Nugraha selaku ketua BPM FFM UP. Dipersilahkan. Dipersilahkan kepada tim panitia untuk melakukan dokumentasi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pemberian kenangan-kenangan kepada Saudari Anastasia Aneta Maharani yang diwakilkan oleh Saudari Ivi Pebriyanti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kepada tim dokumentasi, dipersilahkan untuk melakukan sesi dokumentasi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Para peserta webinar kewirausahaan, sebelum masuk ke pemberian materi, izinkan saya, selaku moderator, untuk memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Miftahuddin Nur Isan, Serjana Pendidikan, Magister Administrasi Bisnis. Bapak Miftahuddin Nur Isan, Serjana Pendidikan, Magister Administrasi Bisnis. Beliau bertempat tinggal di Yogyakarta, yaitu pada tanggal lahir 11 Agustus 1993. Dan beliau beralamat di Ketanggungan Yogyakarta. Berikut adalah sosial media yang teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk mengenal lebih jauh terkait dengan Mas Miftahuddin ini. Dan pendidikan terakhirnya yaitu S2. Untuk rakyat pendidikannya di sini untuk SD-nya di SD Negeri Taman Sari I, dan SMP Negeri 7 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Yogyakarta, dengan jurusan IPA, dan mengambil serjana S1 di Fakultas MIPA UNY, dengan bidang ilmu pendidikan kimia, dan lulus pada tahun 2016 dengan IPK 3,58, dan mengambil serjana S2 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, dengan bidang ilmu manajemen atau entrepreneurship, dan lulus pada tahun 2021 dengan IP 3,97. Dan beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman kerja, diantaranya yaitu beliau merupakan mengikuti instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, dengan jabatan tim inovasi daerah pada tahun 2020 sampai dengan 2021, dan juga di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, beliau menjabat sebagai asisten bidang kajian kewirausahaan pada tahun 2021, dan beliau juga di CV Smart Batik Indonesia sebagai direktur pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, beliau juga memiliki pengalaman organisasi, diantaranya yaitu beliau mengikuti kegiatan di Badan Pengurus Cabang Asosiasi Kelompok UPPKS Kota Yogyakarta, dengan jabatan divisi peningkatan kualitas produk dari 2020 sampai dengan sekarang, dan juga beliau mengikuti organisasi di Pusat Pengembangan Technopreneurship Indonesia, sebagai tim ahli dari 2021 sampai dengan sekarang, dan beliau juga menjadi founder dan sekretaris di Pegayuban Batik Sidoluhur Kota Yogyakarta pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Adapun beliau juga menjadi dosen tamu atau juri, yaitu sebagai dosen tamu kuliah pengantar bisnis di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM pada tahun 2021, dan juga beliau menjadi juri dengan tema bisnis idea competition di Magistar Management UGM, dan juga sebagai dosen tamu kuliah kewirausahaan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM pada tahun 2022. Selanjutnya, beliau juga memiliki banyak pengalaman sebagai narasumber, diantaranya yaitu di seminar kewirausahaan dengan tema meraih, keselesaian dengan jiwa entrepreneurship di usia muda di SMK Negeri 1 Sabto Sari pada tahun 2022, dan beliau juga mengikuti kegiatan Yacht Entrepreneurship Training dengan tema strategi pemasaran online dan pembuatan model bisnis di Sayur, Sleman, dan United Nations Development Program pada tahun 2022, dan beliau juga menjadi narasumber di workshop UKM Go Digital, dengan penyelenggara badan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah kota Salatiga pada tahun 2022. Selanjutnya, beliau juga memiliki segudang prestasi dan juga penghargaan, diantaranya yaitu beliau mendapat penghargaan 25 pasangan muda inspiratif dan berprestasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tahun 2019, beliau juga menjadi juara tiga pemilihan kewirausahaan muda berprestasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tahun 2020, dan beliau mendapat juara dua kompetisi inovasi usaha tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerima BHSISW LPDP Universitas Indonesia pada tahun 2021. Sekian Sip ini saya bacakan, semoga dapat memotivasi kita semua untuk terus belajar agar memiliki berbagai pengalaman dan juga prestasi seperti Mas Miftahuddin ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini dengan tema How to Improve and Develop Your Skill and Soul to Be a Successful Young Entrepreneur in the Digital Era. Kepada yang terhormat, Mas Miftahuddin Nur Ihsan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lia dan teman-teman semua, mohon izin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Nimade Dwi Sandi Utami, selaku wakil Dekan 3, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dan juga teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa, yang insya Allah nantinya akan jadi pengusaha-pengusaha muda. Mohon izin, ini saya sharing saja ya teman-teman semua, karena kebetulan saya juga mulai usahanya dari mahasiswa teman-teman. Terus kemudian juga waktu itu didukung penuh oleh program pemerintah, salah satunya dulu berawal dari program kreativitas mahasiswa. Mungkin nanti kita bisa sharing lebih dalam terkait itu gitu kan. Dan juga kami kebetulan berkembang juga menggunakan program-program pemerintah yang lain, termasuk di 2018. Kami dulu pernah dapat hibah dari Becraft, yang sekarang bergabung dengan Kementerian Parecraft. Itu 100 juta rupiah teman-teman. Dan itu diberikan modalnya cuma proposal. Dan sepertinya teman-teman kemarin sudah belajar membuat proposal untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Ini melupakan langkah yang luar biasa gitu. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau sedikit sharing terkait dengan usaha saya. Smart Batik itu seperti apa? Inovasinya di mana? Ini saya ada sedikit video teman-teman semua. Coba saya sharekan. Terima kasih. Terima kasih. Saya Iksan. Selalu ada cara baru untuk berhasil. Selalu ada kesempatan bagi yang berani. Smart Batik ini berdiri pada tahun 2016. Pada saat itu saya masih kuliah di Universitas Negeri Wiyakarta di jurusan pendidikan kimia. Motivasi saya untuk mirah usaha adalah untuk bisa membantu kedua orang tua saya. Kemudian saya memilih batik. Karena batik ini merupakan simbol kota Yogyakarta. Jadi kota Yogyakarta ini ditetapkan sebagai kota batik dunia oleh UNESCO. Dan sebagai pemuda asli kota Yogyakarta, saya punya keinginan yang kuat untuk bisa ikut menjaga, ikut melestarikan batik sebagai warisan budaya kota Yogyakarta. Smart Batik ini sebenarnya adalah inovasi di bidang batik. Terutama saya membuat inovasi di motif. Jadi kami punya batik temanya pendidikan, kami punya batik tema sains, ekonomi, teknologi, sejarah, lingkungan. Untuk proses kreatif dari Smart Batik, memang kami lebih banyak terinspirasi dari internet, dari lingkungan sekitar, terkait isu-isu apa yang sedang beredar, hal-hal apa yang ingin disampaikan. Jadi yang pertama yang kami lakukan adalah mencari inspirasi, mencari ide, kemudian desain batik kami ini akan kami buatkan cap. Setelah itu, mulai proses pembatikan, mulai dari mengecap, kemudian proses kemudian adalah mencolet, dan kemudian nanti di warna akhir, termasuk di kunci warna. Dan setelah selesai semua, baru packing, kemudian kami distribusikan. Karena saya beranjak dari nol, kemudian tidak ada background keluarga yang wira usaha, jadi dari awal saya harus punya semangat lebih, punya doa yang cukup kuat agar bisa tetap bertahan. Awalnya memang saya coba semuanya sendiri, cari pengrajin-pengrajin batik, kemudian saya beli batiknya, kemudian awalnya saya pasarkan di lingkungan dosen. Karena pada saat itu saya berpikir, pasar terdekat saya adalah dosen. Dan karena saya banyak kenal dosen, pada saat itu saya cuma berpikir, insya Allah pasti dibelilah. Tantangan tersebut juga ada di bagian pemasaran, karena batik kami ini kan pasarnya segmented. Jadi kami punya batik motif misalnya sejarah. Akan kami pasarkan ke orang-orang yang berkecimpung di dunia sejarah, ataupun orang-orang yang cinta sejarah. Pada saat itu tahun 2016 ketika awal-awal, awal-awal penjualan saya lumayan bagus. Tetapi ketika di pertengahan, ternyata saya merasa kesulitan untuk jualan. Dan pada saat itu umset saya sebulan itu tidak sampai 1 juta. Saya sempat berpikir, apakah stop saja, kemudian saya lulus kuliah, daftar PNS jadi guru, atau saya tetap berjuang. Dan disitulah saya ingat kembali motivasi saya, bahwa untuk apa saya berusaha ini, kemudian untuk siapa, dan akhirnya saya bangkit. Dan pada saat itu kebetulan Smart Batik sedang ikut lomba di Balai Pemuda dan Olahraga Provinsi Diy, Lomba Inovasi dan Bisnis Pemuda. Dan ternyata pada saat itu kami memperoleh juara satu, sehingga kami mendapat modal usaha pada saat itu 10 juta rupiah. Jadi untuk sampai saat ini, pasar kami paling besar adalah instansi, karena kami sering diminta untuk membuat desain-desain khusus dari pemasaran online-nya. Kami menggunakan Instagram, Facebook, dan web www.smartbatikindonesia.com. Pada tahun kemarin, kami di-chat langsung oleh salah satu menteri, kemudian dia pesan batik. Jadi itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kami, karena pesannya lewat Instagram. Jadi gini, yang namanya Smart Batik nanti, kita itu terpacu oleh kreasi-kreasi generasi muda. Kalau dulu namanya Batik itu monoton, kalau sekarang sudah berbagai macam. Ini suatu terobosan baru, suatu angin segar untuk berpacu melawan kejenuhan pasar tadi. Kita harus bisa menerima dan bisa menampung aspirasi mereka-mereka. Kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti inspirasi dari generasi muda-generasi muda itu, kita juga akan ketinggalan, juga akan tenggelam. Makanya kita banyak inovasi, banyak kreasi. Pada saat mulai tahun 2016 itu, saya bergabung di komunitas pengusaha muda kota Yogyakarta. Kemudian, di salah satu acara dinas tersebut, kami bertemu dengan Pertamina. Kemudian, saya mencoba mengajukan untuk menjadi mitra binaan Pertamina. Dan Alhamdulillah, pada 2017 disetujui. Dan luar biasa, Pertamina ini selain dia memberikan fasilitas modal, dia juga sering mengadakan pelatihan dan juga mengajak pameran. Jadi kalau pameran itu, produk-produk kami bisa semakin dikenal. Di 2017, kami memperoleh penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM, Republik Indonesia. Dan di 2018, selain kami memperoleh penghargaan kreatif youth dari UNESCO Jakarta dan City Indonesia, kami juga memenangkan kompetisi Becraft Indonesia. Dan terakhir kemarin, 2019, selain kami memperoleh penghargaan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Balai Besar Kerajinan Batik di kompetisi Innovating Jogja, Kami juga memperoleh penghargaan dari Direktura Jenderal Pajak Republik Indonesia terkait dengan kontribusi dalam melakukan sosialisasi kesadaran pajak. Karena kami membuat batik bertema tentang kesadaran pajak. Harapan untuk Smart Batik Indonesia ke depan adalah kami dapat ikut andil dalam pembangunan Indonesia. Kami bisa menggerakkan Indonesia melalui bidang batik, lewat batik-batik dengan tema lain, seperti misalnya batik perlindungan anak, batik anti-narkoba, dan itu akan menjadi ciri khas kami bahwa kami konsisten, kemudian kami membantu Indonesia melalui karya-karya batik kami. Oke teman-teman, itu tadi sedikit berkaitan dengan karya-karya batik. Jadi kami cuma mencoba menginovasi batik di bagian motifnya, kami coba buat sesuatu yang berbeda, dan itu ternyata punya nilai jual yang luar biasa. Nah kita akan masuk ke materi teman-teman. Sebelumnya nama saya Miftahuddin Urihsan, saya biasa dipanggil Ihsan ya teman-teman ya, tapi kalau dosen-dosen sering panggil saya Miftahuddin karena itu nama depan saya gitu, jadi nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nama panggilan umum saya itu Ihsan, ya tadi sudah disampaikan Mbak Liat berkaitan dengan CV saya, jadi saat ini memang lebih banyak berkecimpung di dunia usaha dan juga pengembangan UMKM, khususnya yang ada di wilayah Yogyakarta teman-teman. Instagram saya itu teman-teman, teman-teman kalau misalnya nanti di luar sesi ini butuh diskusi lebih lanjut, itu silahkan nanti kontak-kontak, bisa lewat Instagram, kita bisa saling follow-followan gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan silaturahimnya nggak berhenti, cuma sampai di sini aja. Nah teman-teman semua, ini fakta ya teman-teman ya, jadi lumayan miris gitu ya, ketika teman-teman mahasiswa yang diharapkan menjadi penggerak-penggerak perubahan gitu, tapi ternyata faktanya teman-teman lulusan universitas ini menjadi salah satu sumber penyumbang pengangguran yang terbesar juga di Indonesia gitu. Jadi ini menjadi ironi teman-teman semua, dan mudah-mudahan kita semua nanti bukan menjadi salah satu bagian dari ini gitu ya, kita bisa menjadi salah satu bagian yang setidaknya kita tidak menambah pengangguran, kita bisa bekerja atau yang jauh lebih bagus adalah kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah bicara tentang kewirausahaan teman-teman, sebenarnya wirausaha itu punya tiga ciri teman-teman, tiga ciri aja gitu, tadi juga sudah disinggung oleh Bumade, jadi yang pertama seorang wirausaha itu bisa melihat peluang, jadi peluang apa yang bisa dioptimalkan, yang bisa nanti menghasilkan gitu, contoh sederhana kemarin ketika masa-masa awal COVID gitu, muncul peluang nih, banyak terus yang dari situ jualan masker, jualan APD, nah itu karena ada peluang. terus ciri yang kedua adalah wirausaha itu mampu berinovasi, jadi dia lihat ada peluang, kemudian dia berpikir, gimana cara agar peluang ini bisa dijadikan sebuah produk, sebuah layanan yang itu nanti akan menghasilkan uang gitu. jadi dia berinovasi, makanya kemarin ketika boom, masalah masker, kemudian APD itu mereka saling berinovasi, di motifnya, di bahannya, dan lain sebagainya. terus yang ketiga, wirausaha itu bisa menghasilkan profit, jadi meskipun dia bisa melihat peluang, dia mampu berinovasi, mampu membuat produk yang luar biasa bagus, tapi kalau nggak bisa menghasilkan profit, itu sama aja teman-teman. Jadi harus tiga-tiganya ini terpenuhi, bisa melihat peluang, bisa berinovasi, dan bisa menghasilkan profit. Semua jenis wirausaha pasti outputnya adalah profit, meskipun itu wirausaha sosial, karena untuk melaksanakan aktivitas sosialnya, mereka juga tetap butuh sumber dana gitu ya. Jadi itu teman-teman yang poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa wirausaha itu punya tiga ciri, peluang, inovasi, dan profit. Terus untuk memulai bisnis, teman-teman cuma perlu menyiapkan beberapa hal kok gitu. Jadi saya akan coba bagi menjadi tiga ya teman-teman ya. Yang pertama adalah menyiapkan skill, kemudian mencari ide bisnis, kemudian melaksanakan ide bisnis itu. Nah ini teman-teman kan sudah on the track ya. Kemarin sudah ada beberapa kali bimbingan untuk proposal usaha dan lain sebagainya. Ini sudah luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.